Halo Halo guys kembali lagi dari toteritech drawing kita akan belajar ctfdm untuk bagian pemula latihan teknik mesin di sini saya sudah ada gambar tiga dimisi untuk latihannya kita langsung aja pilih atas kena profit terus kita langsung lihat lagi gambarnya disini ada tampak atas tampak samping tampak depan kita akan gambar dulu tampak depan yang ini saya sangat mudah kelihatannya tinggal kita bikin aja garis profit seperti ini ini nggak pas kayaknya Coba kita kita ulangi lagi kalau apa nanti tinggal kita ukur aja guys coba kita lihat ukurannya di sini cuma tampak seperti ini doang ya guys ya garis-garis doang dari sepanjang itu nah tinggal kita gini aja guys kita hapus aja yang begini nih is kondition ini kita hapus dulu dulu tadi semuanya tinggal kita ukur dulu ketinggiannya berapa di sini biar nggak puyeng di sini ketinggiannya berapa di sini 3343 siang ini 3434 tulis aja seperti ini terus apalagi lebarnya yang berapa di sini lebarnya itu sampai betul-betul 70 70 sini 70 oke ish belum ditulis 70 oke terus apalagi di sini di sini ada ukurannya 20 terus kita lihat lagi panjangnya panjangnya ini kan ngikutin yang keseluruhannya guys ya jadi kita akan bikin dulu kesini seperti ini nih kita bikin dulu profitnya kita bikin seperti ini nah seperti ini ya guys ya bikinnya ini udah uruskan guys tinggal kita ukur lagi ketebalannya berapa di sini coba ketebalannya disini ada ketebalannya disini ketebalannya ada 15 ya guys ya keseluruhannya coba di sini ya kita ukur dulu disininya 15 kita ukur bagian sini kita tulis 15 oke terus dalamnya berapa ketinggiannya 18 ya guys ya ketinggiannya ini eh 16 apa 18 guys ya 16 deh kayak kita kasih ketinggiannya 16 16 apa 18 ya 18 kali ya 18 18 terus kelihatan guys serius terus apalagi guys kalau udah seperti ini ini udah sesuai guys ya ikutin terus jaraknya ini disini itu berapa 55 ya guys ya 55 tinggal disini jaraknya ke sini eh bukan bukan yang ini sorry yang ini ke sini jaraknya disini 55 nah seperti ini coba kita akan ukur sesuai seluruhannya kita ukur sampai di sini disini 110 nomor seperti ini coba kita tinggal lihat lagi disini disini kan disini kayaknya semua rata dari 15 ya 15 disini kan udah ada ukuran 18 disini juga harus ikut 18 nih Oh ininya nih lebih guys coba kita ukur lagi deh nih ini ada lebih ya guys ya sorry ininya lebih tinggal kita potong aja yang ini enggak masalah saya kayak gedean gitu guys kelihatannya nah ini kita coba aja tinggal kita cari coba ukurannya ini berapa ini ukurannya ini 14 seharusnya bukan 14 guys tapi disini 20 15 disini berapa sih ukurannya guys ya 15 pasti 15 ketemunya disini kayaknya berapa nih di sini 16 16 16 kegedean guys disini kita kasih 18 oke disininya kasih 15 kita bakal angkat sih mengangkat guys ya soalnya ini posisinya udah udah pas ukuran ini juga udah pas ukuran jadi ngangkat coba kita nah kalau udah seperti ini udah tadi udah kegedean guys ya tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi kita klik aja seperti ini kita langsung pen kita ubah kita gunakan yang ini nih seperti ini terus disini kita lihat gambarnya ketebalannya 72 sini kisah kat kasih 72 tinggal kita oke baru kita klik disini pen lagi hingga kita bikin lingkarannya disini kita nggak usah kita gunakan dulu project 3D biar warna kuning terus kita buat lingkaran disini disini kita kasih lingkaran nah seperti ini terus kita buang yang bagian ininya baru tinggal kita 3D bensin lagi kita gunakan lagi yang ini tinggal kita klik panahnya kembali tinggal kita kasih disini 14 nah seperti ini jadinya guys terus terus apalagi disini disini kita akan kasih lingkarannya juga kita klik aja objek disininya seperti ini terus disini kan tengah-tengahnya belum belum ada tinggal klik aja disini bagiannya kita klik project 3 dimensi terus tinggal kita bikin garis bantunya tinggal kita buat lingkarannya disini seperti ini tinggal kita kasih ukuran disini diameter berapa diameter 28 28 kita kasih baru tinggal kita hapus aja yang warna kuning ini tinggal kita ubah gunakan yang paling bawahnya disini yang ini projectnya tinggal kita oke tinggal kita pilih lagi yang bagian sininya satu lagi disini kita bikin lagi disininya project 3 dimensinya biar kelihatan pas tengah-tengahnya kita bikin lagi garis bantu ini pas gaya sih ya Sorry kayaknya nggak pas deh nah ini udah pas baru tinggal kita lingkaran lagi disini sebenarnya coba kita lihat logo lagi disini sebenarnya disini juga ada ukurannya tinggal usah bikin-bikin tinggal kayak gini tinggal klik aja posisinya seperti ini ini kita hapus nggak masalah sini kan ada ukurannya di sini ada ukuran kan panjangnya kesininya itu sekitar yang bawahnya itu sekitar berapa nih kita ukur dulu deh dia diameter ininya diameter ininya 28 ya 26 26 kita kasih disini tinggal kita ubah lagi 3 dimensi tinggal gunakan yang ini tinggal kita oke nah seperti ini tampilannya tinggal kita rapihin nah terus tinggal kita lihat lagi gambarnya seperti ini hasilnya nah lihat gambarnya seperti itu guys latihan untuk bagian pemula CTA F5 mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar saling berbagi ilmu disini semoga mempahat ilmu nya sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati